Ternyata ada telepon. Aduh, nomor Denmark nih. Gak tau siapa, wuduh. Semoga udah bisa pulang ya. Halo, selamat datang di channel Mami Chloe. Tulang, mataku kemana-mana. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mami Chloe. Mudah-mudahan kamu yang menonton semuanya sehat ya. Di video kali ini, kami mau cerita pengalaman aku tiga minggu yang lalu dirawat di rumah sakit di Denmark. Tepatnya di kota Esbjerg. Jadi tiga minggu yang lalu, aku sempat mengalami sakit yang terus-menerus. Terus kita pergi ke dokter keluarga. Dan di hari yang sama, dokter keluarga merujuk kami untuk ketemu dengan dokter spesialis di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dengan dokter spesialis, ternyata aku harus diopname. Dan pada malam harinya, ada tindakan operasi yang dilakukan. Puji Tuhan, udah tiga minggu berlalu dan sekarang aku sudah merasa jauh lebih baik, udah lebih sehat, udah lebih fit. Karena itu, kita di video hari ini mau cerita, mau berbagi ke kalian bagaimana sih sistem kesehatan di Denmark. Singkatnya, sistem kesehatan di Denmark itu untuk semua resident itu free. Gratis, kecuali untuk perawatan gigi. Kalau gigi memang pribadi, harus bayar sendiri. Jadi setiap penduduk atau resident di Denmark itu punya ini, yellow card namanya, kartu kuning atau kartu kesehatan sebetulnya. Jadi ada nomor, apa istilahnya? Social Security Number. Social Security Number ya. Setiap orang tuh punya nomor itu masing-masing, dan itu nomor rahasia. Itu penting banget ya. Itu penting banget. Karena itu ngelink ke semua sistem yang ada di Denmark ini. Dan semuanya kan udah online ya di sini. Jadi kita mau urus pajak, mau urus bayar apa, bank, bank, sekolah. Semuanya pakai kartu yang kuning ini. Pakai Social Security Number yang ada di kartu kuning ini. Begitu. Nah, jadi ya sistem kesehatan memang gratis. Jadinya kita nggak perlu khawatir kalau perlu perawatan kesehatan ya. Tapi tentunya di lain pihak kan kita juga bayar pajak sangat tinggi di sini ya. Jadi, tapi ya itulah salah satu benefit yang kita dapat dari pajak yang kita bayarkan itu di sini. Dan Skandinavia itu termasuk salah satu ini ya, yang bayar pajaknya itu paling tinggi. Ya, seperti itu. Terus, jadi sistemnya itu biasanya kita kalau sakit, kita pakai yellow card ini, kita bikin appointment ke dokter keluarga atau dokter klinik-klinik itu. Dokter di klinik kecil yang ada di sekitar residential kita, terdekat dari rumah. Semua orang itu akan terdaftar ke satu klinik dokter keluarga yang ada di dekat tempat mereka tinggal. Jadi, aksesnya dekat paling di bawah lima kilo lah biasanya sudah ada dokter-dokter umumnya. Jadi, di klinik ini dokter umum yang akan pertama kali memeriksa kita. Jadi, kalau kita sakit, bikin appointment, terus nanti datang diperiksa sama dokter umum itu. Kalau dia merasa perlu untuk dirujuk ke rumah sakit, barulah kita dirujuk ke rumah sakit, bikin appointment lagi ke rumah sakit, dibikinin ya sama dokter umum ini. Lalu lah di sana kita akan konsultasi sama dokter spesialis. Baru nanti ada tinggalkan lanjutnya seperti apa. Kalau soal dokter keluarga ini, itu kan pertama kali kita dapat social security number ini, itu dokter keluarganya itu langsung ditentukan sama pemerintah di kota tempat kita tinggal. Tapi kalau setelah kita jalanin, ternyata kita kurang cocok nih dengan dokter keluarganya, kita boleh pindah dan kita boleh pilih sendiri ke dokter keluarga mana yang kita mau datangnya. Sebetulnya sistemnya sih yang di Indonesia juga udah mulai menuju kayak gini kan. Karena kan BPJS kan kita ke VASKES dulu kan untuk berobat di puskes mas dulu dengan ya first level dokter ini lah, screening atau pemeriksaannya. Baru nanti dirujuk ke rumah sakit kalau perlu. Cuma di sini malah dokter umumnya itu kliniknya itu kita lihat sih lebih kecil malahan daripada VASKES-VASKES. Kayak rumah gitu aja. Ini bener-bener kayak rumah aja di situ. Terus yang berbeda di sini kalau kita ke dokter umum itu, kalau untuk penyakit-penyakit yang cenderung ringan, biasanya sih nanti kita disuruh pulang aja istirahat sama olahraga sama makan yang bener, supaya sembuh. Dan jarang mereka langsung kasih obat sih. Langsung kasih obat ya. Dan itu pun ya mereka langsung ingetin. Nanti tuh anak kamu kalau udah di sekolah, dia bakal sering sakit. Nah kalau sering sakit kalau flu, batuk, nggak usah dibawa ke sini ya gitu. Mereka langsung ingetin kayak gitu. Kita juga ah ini aneh banget ya. Tapi ya begitulah di sini. Terus kalau kita dirujuk ke rumah sakit, ketemu dokter spesialis, nanti akan ada appointment dan mereka akan follow up lah. Apakah perlu cek darah atau cek apapun lah. Atau scan thorax atau misalnya diopnama atau dioperasi. Itu semua nanti dari rumah sakit yang akan di handle itu. Ya dan di sini kan penduduknya dikit. Jadi rumah sakit pun sepi, sepi banget gitu. Sepi banget ya. Pertama kali kita kesini juga kaget. Wah dibanding di Indonesia kan rumah sakit tuh sibuk ya, rame. Kalau di sini sepi, sepi banget gitu. Rumah sakit. Dan hanya orang-orang yang memang dirujuk oleh dokter umum aja yang akan ke rumah sakit. Benar. Kayak gitu sih setahu kita. Cuman kalau emergency, kalau di luar jam kerja, Denmark juga punya layanan emergency. Jadi bisa juga langsung ke beberapa tempat lah. Setelah jam 5 sore dan di hari Sabtu minggu ya. Ya bisa ke rumah sakit ya kalau nggak salah. Kita bisa ke rumah sakit. Tapi itu juga harus telepon dulu. Jadi waktu itu pernah kejadiannya Chloe di kelas gymnastik ya. Dia jatuh, giginya tanggal. Itu di luar. Nggak, bibirnya pecah. Bibirnya pecah. Giginya goyang-goyang. Itu udah direwat dari jam 5 sore. Jadi kita telepon emergency. Jadi kayak gitu sistem kesehatannya. Dan yang sangat bagus menurut saya dan menurut kita. Semua rekordnya itu tersedia online. Ada di internet. Kita bisa login pakai social security number kita. Ada login, ada sistem login yang bagus juga di sini yang kita pakai. Untuk bisa masuk ke melihat hasil-hasil kesehatan mereka. Rekord kesehatan kita tersebut. Bahkan ada aplikasi di mobile juga, di handphone. Yang bisa masuk ke sistem itu kita bisa lihat hasil darah kita bagaimana. Hasil pemeriksaan kita seperti apa. Historinya ada semua. Dan itu sistem yang sama yang dipakai oleh dokter-dokter di seluruh tempat di sini. Untuk mengakses data pribadi kita. Kembali lagi kartu kuning tadi itu semua anggota keluarga punya. Mami, papi, anak-anak semua punya masing-masing. Dan punya nomor social security masing-masing. Dan sudah tahu di sistem anak-anak ini ibunya siapa, bapaknya siapa. Jadi kalau misalnya berobat udah langsung ngeling tuh. Lampuannya datanya bagaimana, anaknya datanya bagaimana udah langsung di situ ada. Satu pintu lah ya. Dan satu lagi kita kalau udah appointment tidak boleh terlambat. Dan kalau mau cancel harus dibilang satu hari. Pokoknya waktunya yang cukup lah. Maksimum tiga jam sebelum ya. Mereka sangat ketat ya, disiplin sekali dalam hal waktu. Karena mereka sepuluh menit berbeda itu aja mereka udah harusnya ngelainin orang lain gitu. Iya, iya. Jadi beda sekali sistemnya kalau di... Pernah ya pengalamannya Mami dimarahin sama dokter. Jadi terlambatnya 30 detik. 30 detik. Bahkan nggak sampai semenit gitu. Terus dokternya langsung you are late gitu. Ya udah lah mohon-mohon lah minta maaf gitu kan sama dokternya. Tapi kalau kita ke dokter gigi, kita punya janji. Dan kita nggak datang di hari yang dijanjikan. Itu kita dendanya itu sesuai dengan treatment apa yang bakal kita lakukan. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi disini kita appointment apapun. Kita harus tahu waktunya dan kita tidak boleh terlambat. Kembali lagi ke waktu Mami kemarin sakit itu. Jadi dari dokter umum dirujuk ke rumah sakit. Terus di rumah sakit dokter spesialisnya periksa. Dan ternyata Mami diharuskan langsung opname. Terus katanya perlu ada tindakan operasi pada malamnya. Nah sebelum itu ada sedikit video nih pada saat baru masuk ke kamar. Ya kan? Masuk ke kamar terus ada sedikit. Ternyata mungkin mereka ada miskomunikasi sedikit. Jadi nggak tahu kalau ada pasien baru yang masuk. Ya itu saking sepi. Kita kirain karena ini masih pandemi. Jadinya itu ruangan rumah sakit nggak dikasih spray. Kita tuh udah nervous banget ya. Karena kita kesitu tidak berencana untuk ninep di rumah sakit. Dan anak-anak juga kita titip di rumah temen gitu. Kita ada satu jam lebih nunggu sampai akhirnya ada satu suster yang datang. Jadi sebelum dokter bisa ketemu dengan kita. Itu darah aku diambil dulu. Sambil kita tes covid ya. Sampai kita dinyatakan negatif dari covid. Kita nggak boleh lepas masker. Satu setengah jam kemudian suster datang. Minta-minta maaf bilang. Aduh sorry banget ya. Nggak ada yang infoin ke saya kalau kalian ada di dalam ruangan. Ya itu saking sepinya. Bahkan kita masuk ke ruangan pun nggak ada yang tahu. Jadi ada sedikit video ya mengenai kamarnya. Ini videonya. Halo. Halo. Setelah dua setengah tahun masuk ke rumah sakit dulu. Ini inap. Cepat sehat ya. Ini nggak tahu. Ini sebenarnya sebelumnya rumah sakitnya tempat tidurnya dikasih spray atau nggak. Apakah karena Corona. Tapi lihat aja di bawah. Ada TV nya nih. Ini buat blocker ya. Mancarnya ini. Barulah agak lebih nyaman lah. Ternyata bukan hanya spray pakaian. Sampai pakaian dalam itu semuanya disiapin di rumah sakit. Ada yang menarik banget di dalam kamar itu. Karena dia punya satu kabinet. Satu lemari. Isinya itu tiga pintu. Hanya satu pintu untuk tempat kita ngegantungin kot. Kecil banget. Itu kayak cuma buat dua kot doang. Punya aku sama papi. Dan dua lemari lagi itu adalah semuanya alat-alat kesehatan. Ini baju. Ini dua lemari. Tau nggak di sini obat-obatan dong. Mereka percaya banget. Ini yang kita nggak paham kok. Ditaruh di sini dong semua obat-obatannya. Jadi kayak selang-selang suntikan. Terus mungkin selang infus. Bahkan infusnya diambil dari rumah itu. Ambil dari rumah itu. Itu pengalaman. Itu keren banget sih. Wah kok di sini semuanya gitu. Karena itu penuh banget ya. Jadi banyak sekali di situ obat-obatan. Dan mereka tinggalin aja di ruangan bersama dengan pasien. Oh iya. Jadi di kamar rawat itu juga kita lihat ada satu kayak station computer. Ada kayak terminal komputer gitu. Dan ada kartendernya gitu. Jadi setiap suster yang datang. Dia akan login ke situ. Untuk ngecek ke data kita. Ataupun memasukkan data kita. Misalkan baru ngasih obat. Nanti dia login. Dia isi di situ. Jadi itu memang beda banget sih. Karena kalau di Indonesia kan dia bawa map ya. Dia bawa map terus dokternya periksa. Kalau ini nggak suster datang atau dokter datang. Dia langsung lihat ke situ. Langsung lihat ke monitor itu. Terminal itu dia login. Lihat di situ. Terus. Memang kan soal kesehatan kayak tadi Papi bilang. Kecuali gigi itu semuanya dibayar gratis sih. Ditanggung semuanya oleh pemerintah. Atau gratis. Tapi untuk obat-obatan. Nah ini beda cerita lagi nih. Jadi kalau kita sakit. Ada batas-batas tertentu yang kita harus tanggung sendiri. Itu kayak salah satu program pemerintah untuk kita juga menjaga kesehatan ya. Walaupun gratis. Tapi kita juga dari diri sendiri harus menjaga kesehatan. Jadi ada kuota setahun. Kayak gitu rulenya. Dalam setahun itu. Seribu kayaknya ya. Kita bayar sendiri dulu. Habis itu seribu sampai sekian. 10 ribu. Co-payment. Baru di atas sekian. Mungkin 10 ribu. Itu ditanggung total oleh pemerintah. Nanti tahun depannya riset lagi. Kuotanya begitu lagi. Jadi seperti itu kalau sistem obatnya. Cuma kalau waktu di opname sih tentunya obat-obat yang dipakai. Semuanya dipakai. Yang di rumah sakit sih di cover semua. Cuma memang Mami juga gak di resepin obat-obat apapun sih waktu pulang. Iya lucu banget. Jadi kita pulang gitu. Ya disuruh pulang aja gitu. Bahkan kalau masih ada sakit namanya juga operasi ya. Pasti kan rasa sakitnya masih terasa banget gitu. Iya nanti kamu kapotek aja gitu. Ambil painkiller sendiri. Ya udah jadinya pulang dari rumah sakit sih. Papi nebus obat sendiri. Oke balik lagi. Jadi itu kembali cerita lagi. Sejam apa dua jam kemudian. Dokter spesialisnya dokter bedahnya datang untuk menerangkan lah. Dokternya ramah banget sih. Ramah banget. Ramah dan akhir bikin kita lumayan tenang lah gitu. Karena kita deg-degan sekali nunggu. Nunggu dari siang sampai ketemu dokter itu kan. Karena kita tahu mau ada tindakan operasi. Pas dokternya datang. Langsung Mami juga ngerasa langsung nyaman sih. Ngobrol-ngobrol apa yang apa. Diagnosisnya apa. Dan tindakannya harus seperti apa. Lucu sih itu. Karena mereka waktu dengan dokter yang sebelumnya. Dengan dokter spesialis itu kita dibawa. Bilang. Oke nanti kita kasih kamu ada beberapa pilihan gitu. Tindakannya apa. Terus kalian bisa pikirkan. Kita kirain kita pulang. Ternyata kita pikirkan pada saat itu juga. Dan memang gak bisa dipikirkan untuk pulang ya. Memang harus tindakannya dilakukan pada saat itu juga. Memang agak urgent mungkin ya. Jadi harus langsung dipilih tindakannya. Dan kita itu di rumah sakit. Tidak ada 4 hari. Dan selama satu hari itu. Satu malam. Sampai hari kedua ya. Itu kita ketemu dengan 5 dokter. Dan ada kali itu 15 suster. Jadi 20 orang yang berbeda. Di mana. Ini gak tau ya. Mereka terlalu pede aja ya. Kalau mereka merasa. Aku itu udah bebas dari covid. Yang dateng itu tuh. Kan banyaknya suster-susternya. Ada yang muda. Ada yang tua. Nah yang ngambil darah. Itu kan aku sehari bisa 3-4 kali darahnya diambil. Itu mereka rata-rata. 50% atau 60% itu gak pakai sarung tangan sama sekali. Jadi mereka pakai cuci. Bersihin tangan. Jadi sebelum masuk pasti mereka cuci tangan. Terus pakai sanitizer. Itu udah tusuk-tusuk aja gitu. Sementara kan aku kan gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa cuci tangan juga. Dari sisi itu mereka berani banget sih memang. Ya. Cukup berani ya. Ya mereka cukup berani. Cukup pede ya. Mungkin karena level ini ya. Manage apa. Covid-nya lebih. Masih cukup ter-manage mungkin di sini. Jadi mereka pun lebih pede. Kayak gitu. Jadi malam itu nunggu sampai jam 11 malam apa ya. Akhirnya baru Mami Kroy dibawa ke ruang operasi. Jadi ada sedikit cuplikan dikit banget. Mengenai pas Mami dibawa ke ruang operasi. Terus pas di ruang operasi. Mungkin supaya lebih relax ya. Mami dipersilahkan kalau mau foto. Jadi ada foto. Baik sih dokter anestesinya itu baik banget sih. Sampai Mami dibius lah. Saya bawa dari dalam. Habis itu begitu Mami dibius langsung aku. Oke Pak silahkan ya. Kami we take good care of her katanya gitu. Oke ini satu lagi perbedaan yang sangat besar banget menurut aku. Pengalaman di operasi atau di opname di Denmark itu adalah. Papi itu nggak ada tanda tanganin apapun. Ya itu baru mau aku cerita. Oh Papi tadi mau cerita itu. Waktu itu. Jadi kita kan kalau ada tindakan-tindakan khusus gitu kan. Pasti harus ada yang kita tanda tanganin ya. Di sini tuh nggak ada yang ditanda tanganin. Bahkan udah di dalam ruangan operasi. Mereka itu cuma make sure. Kalau aku tahu apa yang harus. Apa yang bakal dilakukan terhadap tubuh ini gitu. Jadi gitu aja. Nggak ada yang perlu ditanda tanganin. Itu kembali lagi ke percayaan sih kayaknya. Sebenarnya kita juga dulu gitu. Berapa dasar-farsar yang lalu ya. Kan kayak gitu di Indonesia juga gitu. Iya lah. Baru belakangan ini aja ya. Kita harus banyak sekali yang kita harus baca. Tanda tangan. Contraku isinya begini loh. Bisa jadi begini, bisa begini. Paham. Kita harus tanda tangan buat kita paham. Bahkan sampai urusan administrasi. Pembiayaan gitu kan. Kita di depan udah harus tanda tangan. Susternya nanya. Dokternya nanya tuh. Kamu tahu nggak kita hari ini mau ngapain gitu. Terus aku bilang. Aku tahu. Tapi suamiku aja yang jelasin ya. Nah, nah, nah. Kita pengennya kamu yang jelasin. Begitu aku jelasin. Ternyata mereka bilang. Oke. Berarti kamu udah tahu ya kita mau ngapain. Udah baru tindakannya dilakukan. Oke. Jadi ya. Abis itu papi nunggu. Awalnya dibilang 45 menit waktu itu ya. Ternyata ya. Akhirnya sampai 2 jam. Belum selesai. Udah mulai deglekan sekali kan. Ternyata ada telepon. Aduh. Nomor Denmark nih. Nggak tahu siapa. Aduh. Udah deglekan banget. Kenapa nih. Bukit diangkat. Aku sama istrimu disini. Aduh. Kenapa nih. Dia baik-baik aja nggak. Aku tanya kan. Iya dia baik-baik aja. Cuma capek aja. Jadi kesini aja ya. Ke ruang pemulihan gitu. Minta suster anterin. Oke jadi. Datanglah aku ke ruang. Itu juga karena diminta sih. Jadi itu terkait lagi sama covid ya. Mereka nggak mengizinkan sebenarnya di ruangan pemulihan itu ada orang. Tapi karena kalau si pasien menginginkan ya dibolehin. Oh gitu ya. Sebenarnya nggak boleh ya. Oke. Itu udah jam 2 atau jam 3 pagi lah. Habis itu udah dibawa ke kamar. Soalnya Mami agak lama ininya. Agak sadar ya. Mungkin pengaruh biasnya cukup kencang. Jadi dia juga recovery nya agak. Agak susah. Bukan susah. Agak lebih lambat lah gitu. Terus jadi. Ini ada beberapa video dimana. Ya. Papi kan. Jadi supi latar jemput lah ya. Supi latar jemput lah ya. Ke rumah dulu. Beres-beres. Terus. Ngeliat anak-anak di tempat temen. Aman apa enggak. Terus baru balik lagi ke rumah sakit. Thank you Lord for giving us food. 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 Right there we are we're singing. Hallelujah praise the Lord. Hallelujah praise the Lord. Hallelujah praise the Lord. Radha Riyah Amen. Awww. The flat ones you want? You like these? No. I want the like the.. Ya these ones ya. I again did. Happy 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 happy. Happy! 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 Jadi kita sangat bersyukur banget ya, karena di awal pertama kali kita tahu aku bakal diopnamo di rumah sakit, yang paling kepikiran itu adalah sedih pasti, tapi kepikiran banget nanti anak-anak gimana? Karena kan kita ngerasa kita sendiri nih di sini, walaupun ya puji Tuhan, Tuhan kirimin banyak teman-teman kita yang baik, banyak banget teman-teman kita yang sangat baik, dan Chloe tuh tinggal di rumah mereka, bahkan setelah proses pemulihan pun ada satu minggu tuh Chloe kita drop ke rumah teman pagi, sore dijemput lagi untuk Chloe dibantuin kerjain PR. Ya tentunya puji Tuhan, Chloe sama Yasa juga cukup anak yang cukup pede dan berani untuk usianya, jadi di titik-titik teman juga mereka langsung jadi, apa ya, jadi banyak yang mereka bisa urus diri sendiri juga gitu, dengan diri sendiri juga, makannya lancar, mandi sendiri, persibir sendiri, bisa main juga sama anaknya teman-teman gitu, tertip, luar biasa emang mereka. Walaupun di hari pertama itu perjuangan banget sih, kita itu video call, agak berat gitu, karena mau coba video call karena aku nyari-indu sama anak-anak, eh ternyata anak-anak tuh malah pada nangis gitu, jadi berat. Iya sayang, can you give me a full heart? What is it sayang? I love you sayang, jangan nangis ya, doain ya, supaya mami cepat sembuh ya. Iya, amin. Oh pinter sekali anak mami ini, pinter banget mami cinta kakak. Kak cinta mami. I love you sayang, jangan nangis ya. I love you sayang, jangan nangis ya. Iya tentunya saat itu pasti kan langsung kepikir, aduh keluarga kita jauh semuanya di Indonesia. Betul, keluarga kita semua jauh di Indonesia dan memang sedih juga sebenarnya di kondisi seperti ini jauh dari keluarga. Cuman ya kembali kayak kata mami tadi, Tuhan kasih teman-teman disini yang ya kayak keluarga kami lah disini gitu. Cerita dikit pada hari kedua pada setelah operasi yang masih di rumah sakit. Mami kan masih agak lemas-lemas gitu, masih ada beberapa kondisi yang belum kembali ke normal. Jadi dokter, aku lupa waktu itu dokter interni, siapa dokter apanya yang waktu datang. Dia bilang kalau memang masih kayak gini, aku takut nih siapa tahu ada, aku khawatir siapa tahu masih ada pendarahan di dalam. Jadi kalau memang masih seperti kayak gini, saya sarankan ya kita operasi lagi, aku mau lihat di dalamnya apakah ada pendarahan apa enggak. Setelah dokternya cabut, entah kenapa mami langsung jadi semangat dan segar dan langsung cepat banget kembali. Langsung tanda-tanda ininya apa, misa-mesernya tuh langsung kekanan darah itu langsung normal lagi. Jadi ini tuh sama kayak misalnya gini, misalnya kita nggak bisa lari kencang, tiba-tiba kita lagi kejar anjing dari belakang, kita bisa lari kencang banget. Begitu juga yang terjadi sama aku, begitu dia bilang, oke kok kamu itu udah 2 hari tapi kok kayak belum recovery ya. Harusnya kamu udah bisa jalan, bisa segala macem. Wah kamu belum. Mungkin kita harus lakukan lagi tindakan operasi. Aku langsung pengen lompat. Ya tapi pelan-pelan Gege, langsung ternyata semangat, langsung kembali pulih, langsung jalan udah bisa, makan udah bisa. Sakitnya juga udah berkurang. Karena waktu itu hari pertama, malam kedua, dia kesakitannya parah banget sampai harus dikasih pain killer yang morfin. Morfin itu aku kenanya beberapa kali, sangkin sakitnya ya. Terus di hari ketiga, makanan-makanan itu enak banget. Makanannya enak banget ya. Sampai terakhir itu makanan pulang lah, yang itu Danish banget, yang kurang cocok. Pastinya enak buat orang Danish tapi kurang cocok buat yang orang kami gitu. Jadi hari ketiga, waktu dok susternya ngeliat aku udah bisa duduk. Dia bilang gini, oke makanan kamu udah ready ya di kantin gitu. Terus kan aku masih pakai catheter tuh aku bilang gini. Tapi aku pakai catheter. Maksudnya apa gitu? Aku kan bingung karena si papi waktu itu masih di tempat anak-anak di rumah teman. Lagi cek anak-anak di tempat teman. Aku bilang gini sama orang dari rumah sakit susternya. Tapi saya masih pakai catheter. Terus dia kayak gini, so what? Emang kenapa kalau pakai catheter? Terus aku bilang lagi, aku nggak pakai celana. Ini belum jelasin. Jadi maksudnya udah siap di kantin, ambil sendiri. Ambil sendiri. Jadi dia bingung kok. Kok penyakit, kok pasien malah disuruh ngambil jalan kayak satu lorong gitu. Kan kayaknya itu ngeselin banget gitu. Itu sih aku lihat ya di sini pasien itu kayak. Kerewat mandiri sih. Iya jadi secara default itu ditutup buat mandiri gitu. Kalau memang betul-betul minta ditolong, baru ditolong. Baru ada suster yang ngomongin. Perlakuannya agak beda. Kalau di kita kan di Indonesia mungkin kalau sakit ya betul-betul harus dibantu. Ditolong gitu. Kalau di sini tuh nggak. Kalau di sini tuh kayak. Apa ya. Ya gitu. Kayak dianggap mandiri aja by default gitu. Udah gitu karena aku masih. Ya gimana juga kita mau jalan keluar pakai catheter dan nggak pakai celana kan. Terus aku panggilan. Ya suster saya nggak bisa nih. Minimal kasih saya celana lah kalau saya mau ambil sendiri makanan. Terus susternya baik lah. Dia bilang, oke nggak papa aku siapin aja makanan kamu diantar. Nah hari ke terakhir nih sebelum pulang. Kamu boleh ambil makanan sendiri. Itu kan pertama kali jalan ya. Turun dari tempat tidur jalan. Pelan-pelan lo tergopo-gopo. Sampai di kantinnya. Itu susternya gini. What are you doing here? Aku bilangin mau makan. Kantinnya baru aja tutup. Itu luar biasa sih. Jadinya begitulah pengalamannya ya. Oke. Jadi kembali ke pada saat dokter internisi itu kali ya. Visit lagi yang kedua. Dia lihat tanda-tandanya Kiki kan udah mungkin masih pelan-pelan recovery. Tetep belum bener-bener langsung 100% seperti normal. Tapi dia lihat karena sudah bisa jalan. Dia bisa makan. Dia bilang, saya sebenarnya tergantung apa yang dirisahkan pasien. Kalau merasa udah segar, saya pede udah bisa pulang. Jadi dikasih lah kita pulang. Tapi waktu itu karena udah terlalu sore, udah terlalu malam. Jadi kita pulangnya putuskan besok paginya. Besok paginya. Nah jadi besok paginya itu hari Senin lah pulang pagi ya. Pagi-paginya itu oke udah persiapan pulang. Ini yang berbeda juga sih. Jadi kita nggak ada lapor apa-apa ke station atau ke siapapun. Jadi kita sampai bilang, pulangnya prosedurnya bagaimana sih? Kita tanya sama suster, kita pulang bagaimana? Oh ya kalau udah siap ya nggak apa-apa perdi aja, tinggalkan aja. Tinggalkan aja ruangan ini. Oh gitu. Kita pikir, biasanya kan pengalaman kita di Indonesia kan ya ada administrasi dulu. Habis itu bahkan kadang ada lembar konfirmasi administrasi yang harus diserahkan ke security kan. Sebelum kita boleh pulang gitu. Nah di sini nggak ada. Memang security-nya juga nggak ada. Nggak ada petugas security. Iya bener. Petugas di meja front desk juga paling satu dua. Jadi rumah sakit segede gaban gitu. Di North Station pun tidak ada orang. Iya dikit banget orang ya. Dan memang itu kembali lagi karena di video kami yang lain kan kita udah pernah bilang di video yang ini nih. Kita pernah bilang bahwa di sini trust based ya kebanyakan. Jadi mungkin karena itu juga perlakuan orang juga beda. Ya udah. Jadi kita udah gitu aja udah. Kita siap-siap mandi pakai baju terus kita tinggalin aja gitu. Dan sebelum kita pulang itu ada suster laki-laki yang masuk. Untuk isi lagi itu lemari. Jadi apa aja yang sudah aku gunakan selama 4 hari itu. Itu diisi ulang sama dia. Jadi fullin lagi. Lemari itu tadi yang kita bilang dua lemari yang isinya perengkapan-perengkapan yang di standar itu. Jadi begitulah sharing kami di pertama kali pengalaman opname operasi di Denmark. Terima kasih buat keluarga Sangita dan Hansel Francis yang ngurusin anak-anak kami selama 4 hari kami di rumah sakit. Dan tentunya terima kasih banyak buat orang tua, keluarga kami di Indonesia yang tak henti-henti mendoakan kami di sini. Dan video call, kasih support selalu selama hari sakit itu. Dan tentunya selama sehari-hari juga selalu mendoakan kami. Kita mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman kami yang membantu di sini. Ada Mba Dola, ada Yuri yang kasih kita makan selama seminggu setelah kami pulang ke rumah. Itu kayak catering beneran. Jadi pagi-pagi makanan mereka hantar. Atau pati yang bila. Besoknya gantian siapa yang masak. Besoknya lagi dimasakkan. Dan juga keluarganya Reka yang kita setelah pulang ke rumah itu, Rekloi itu kita kirim ke rumah mereka untuk ngerjain PR. Dibantuin kerjain PR selama seminggu ya, hampir seminggu ya. Hampir seminggu sama Reka. Kita bersyukur banget punya, walaupun jauh dari keluarga, tapi kita punya teman-teman yang sangat baik-baik sekali. Dan ini ada sedikit video suasana kamar mungkin sebelum pulang. Semoga udah bisa pulang ya. Ini hari keempat kita di rumah sakit. Ini hari Senin. Cuacanya cerah banget. Dan tadi barusan diambil cek darah terakhir supaya mastiin boleh pulang. Begitulah empat hari disini tanpa anak-anak. Mudah-mudahan kamu yang menonton semua vlog Mami Koi semuanya sehat ya. Jangan sampai sakit. Kau kenapa marah? Kau kenapa marah? Kau ke rumah sakit dulu. Baru. Baru pulang dan mandi. Ataik. Sekarang balang. Terima kasih. Boleh tinggalkan. Thank you. Jadi begitulah sharing kami tentang pengalaman pertama kali opname dan juga operasi di rumah sakit di Denmark. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu yang menonton. Dan terima kasih sudah menonton video Mami Koi. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Supaya kami makin semangat bikin video-video yang lainnya. Sampai ketemu di vlog Mami Koi yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.